Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk color grading bright and airy look dari gambar seperti ini menjadi seperti ini Oke langsung saja kita import dulu foto yang kita ingin edit dengan klik tombol biru ini Kalau kamera itu berarti ambil gambar dulu lewat kamera Kalau ini yang foto itu berarti lewat galeri Saya sudah ambil gambarnya jadi saya ambil di galeri Nah setelah itu disini kalian pilih foto kalian klik tambah Oke kita tunggu sampai fotonya berhasil diimpor Nah seperti itu kita buka semua foto ini Dan kita cari foto yang tadi kita impor Kebetulan di paling atas Nah disini tahap pertama itu sebenarnya harus color correction dulu Jadi sebelum color grading itu color correction Color correction itu kita memperbaiki exposure dari foto kita ini Jadi apakah sudah pas gitu Misalnya itu kayak udah cerah atau belum Gitu atau gelap atau enggak pokoknya harus bisa pas segitulah Nah pertama biasanya saya perbaiki dulu color temperature temp ini Jadi kalau kita lihat ini fotonya agak kuning ya Jadi yang putih kelihatan agak kumin juga gitu Daunnya juga agak kuning Nanti kita perbaiki juga Kita lewat color temperature ini Kita turunkan Teman-teman Jadi kebiru ya Nah seperti itu Jadi yang putih udah kelihatan Putih beneran Itu corak itu sebenarnya yang gak perlu sih Ini udah pas Teman saya tambahkan nih Jauh Jauh itu ke kiri ya Kalau ke kanan itu magenta Apa itu Nah Sudah seperti ini dulu Kita pergi ke color corrections yang sebenarnya Caranya hitam putih sih saya Biasanya Ini gak mesti hitam putih sih Bisa berwarna juga Tapi saya prefer hitam putih Nah selanjutnya Kita aktifkan dulu instagramnya Ini warna cuan aja Misalnya Yang mana sih yang agak over Bagian yang putih Terlalu putih gitu Nah Sini Kita turunkan aja sih Ya untuk Highlightnya dia Biar Gak terlalu putih gitu ya Kalau kalian liat di instagram ini Ini highlight teman-teman Kita turunkan dulu Dia ke kiri ya Yang bagian yang paling terang Kita turunkan teman-teman Biar gak terlalu terang Ya kan Nah setelah itu Kita naikkan bayangannya Cuma disini saya incer di Ini warna Skin tungan Jadi orangnya ini harus pas dulu Exposure nya Biar rata gitu ya Jadi saya lebihkan dulu Saya ingin Di ini dulu ya Subyek fotonya dulu Oke seperti itu Menurut saya udah pas ini Sebetulnya Saya Teman-teman saya Tambahkan bikin mungkin Dan ya Contrast Juga dikit Kita aja Gak banyak-banyak Yang rusak ya Oke setelah itu Kita pergi ke warna lagi Dan kita non-aktifkan Hitam putihnya Biar berwarna Nah seperti ini teman-teman Nah langkah selanjutnya Ini baru Color Grading Nah untuk Color Grading ini Biasanya Saya warna hijau dulu Warna hijau Dan Kita perbaiki Ke warna hijau Yang sebenarnya ya Seperti ini Warna hijau Beneran nih Hijau banget Terus Saturasi Atau kejenungan Kita turunkan juga Dan kita naikkan juga Ini Luminance Jadi biar terang gitu ya Oke biar terpesan Lebih terang Kita turunkan lagi Saturasinya ya Jangan Terlalu mencolok Nah selanjutnya itu Warna merah Jadi warna merah itu Baru ke skin tone Atau warna kulit Jadi Saya ingin dia Dapet warna kulit yang pas ya Nah seperti itu Jadi lebih ke orange Ini selera sih Cuman saya suka Yang seperti ini juga Jadi Ya saya Ubah ke orange Dan ya kita naikkan juga Ini Cuman jangan banyak-banyak Nanti Klik Nah seperti ini Gak ada bagian yang putih banget Kita gak mau Kita hapaskan G30 Setelahnya ini Orange Ini warna kulit Beneran nih Ini pengaruh sekali Cuman saya gak akan Ubah itu Kita ubah kejenungannya Saja Saturasinya Oke mungkin 20an Dan kita naikkan juga Luminasnya Kayaknya segitu Oke Nah selanjutnya Warna kuning Warna kuning ini Warna yang ini Teman-teman Di jalan ini Ini kuning Juga warna di Ini loh Apa namanya Daun juga Nah Ini saya turunkan Biasanya Teman-teman Soalnya disini Warna kuningnya Itu kan Mengganggu ya Jadi gak Maksudnya itu WP LCR Gak pas Jadi Saya kurangin aja Warna kuningnya Oke Wow ini mungkin Terlalu banyak Oke Seperti itu Dipaskan aja Sesuai Selera Nah setelah itu Kita Mungkin Saya pengen Lebih terang lagi Nah Ini udah Pas ini Menurut saya Secara keseluruhan Ya Dan ya Selanjutnya Ini kita Finishing aja Sih Ini sudah pas Bagi saya Kalau kalian Mungkin kurang Ya kalian Coba perbaiki Sebisa kalian Dan ini Tinggal finishing Nah untuk finishing Itu Maksudnya Kita Ubah Warna Yang Gelap Itu Bener-bener Jadi Hitam Dan yang Beneran Terang Itu Jadi putih Nah Gimana caranya Itu Saya Akalin Apa ini Kita kurangin Saturasinya Dan kita Naikkan Vibrance Jadi Kita hanya Menaikkan Warna Di Midtones Warna Di Sedang 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 Sekitar Segitu Jangan Banyak Banyak Juga Dan Terus Ini Selera Teman Selera Sekali Bagi Biasanya Masih Ini Apa Namanya Kita Naikkan Dulu Shedownya Nah Ini Selera Saya Biasanya Naikkan Niflet Biar Nggak Kelihatan Noisenya Juga Nah Selanjutnya Kita Pergi Ke Grading Ini Selera Bilih Ini Tambah Aja Yang Mau Warna Shedownya Dia Biar Lebih Jauh Gitu Biar Film Look Nah Kira-kira Segitu Ini Sudah Pas Menurut Saya Dan Ya Well Cuman Itu Doang Sih Kita Bisa Tambah Efek Juga Cuman Aku Kurang Suka Mungkin Saya Akan Tajamkan Kitar 25 Dan Ya Kita Kurangin Noisenya Dan Jangan Panjampannya Juga Ini Sudah Dikit Si Noisenya Sebenernya Teman-teman Oke Seperti Itu Aja Video Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat See you Bye Sampai Jumpa K Sampai Sampai But